Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pahaba Syedara Pada pagi hari ini kami kembali menemani Anda dalam berita Aceh Bersama saya Elzira Felicia Sejumlah berita aktual lainnya telah kami sajikan untuk Anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Diduga akibat hubungan pendek arus listrik Satu rupo milik penjual lontong di IDI Raya musnah terbakar 5 satwa dilindungi dilepas liarkan kembali ke habitatnya Puluhan warga Kota Padang Aceh Barat menggerebek sepasang penghuni sebuah penginapan Yang diduga terlibat prostitusi daring Satu unit rupo di IDI Raya Kabupaten Aceh Timur Sabtu sore musnah terbakar Kebakaran yang diduga berasal dari sambungan pendek arus listrik ini berhasil dipadamkan Setengah jam kemudian setelah 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api Ruko sekaligus kedai lontong Wak Dudu di Gampung Belang ini tidak bisa diselamatkan Meskipun warga bersama petugas pemadam kebakaran sudah berjibaku untuk memadamkan api Upaya mereka hanya mampu mencegah api merambat ke tempat lain Saat kebakaran pemilik ruko masih berada di dalam Dan sempat pingsan melihat kebakaran di kamar anaknya hingga diselamatkan warga Warga setempat juga saling membantu menyelamatkan penghuni ruko dan barang-barang korban Menurut saksi mata percikan api muncul dari salah satu sambungan listrik di kamar Rizki, Putra Wak Dudu Api menyambar perangkat elektronik yang masih menyala di kamar Putra Korban Sehingga api membesar dan menyambar barang di sekitarnya Petugas pemadam kebakaran Emil Jaidi mengatakan petugas langsung meluncur ke lokasi Setelah menerima laporan kebakaran di Simpang 4, Kota Idi Meskipun kebakaran berhasil dipadamkan, seluruh bangunan dan sebagian barang tidak bisa diselamatkan Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah Sementara korban kebakaran mengungsi ke tempat saudara hingga mereka bisa kembali berjualan Maimun Zir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Kasus kematian tiga ekor harimau Sumatera yang terkena jeratan di Desa Ibu Boh, Kejamatan Mekke, Kabupaten Aceh Selatan, Kamis lalu masih diselidiki Polisi telah memanggil sejumlah saksi untuk membantu penyelidikan penyebab kematian harimau di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Loser atau TNGL Tim medis Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh juga telah melakukan nekropsi terhadap bangkai harimau tersebut Ketiga bangkai harimau dibedah untuk diambil beberapa organnya guna pemeriksaan di laboratorium Nekropsi dilakukan mulai dari pengukuran gigi harimau dan pengambilan beberapa organ termasuk organ pencernaan untuk penyelidikan Sampel organ satwa dilindungi ini akan dikirim ke laboratorium forensik Tim medis satwa BKSDA Aceh, Dr. Rosa Rikawahyuni menjelaskan dari hasil uji laboratorium akan diketahui penyebab kematian Karena jeratan babi atau ada penyebab lainnya Kalau kondisi satwa memang sudah mengalami autolisis, sudah mengalami pemusukan Jadi apa-apa saja yang dilakukan? Tadi kita lakukan nekropsi dan kita ambil bagian dari isi alat cerna Dan itu akan kita bawa ke, kita minta bantuan teman-teman dari peselakor untuk melakukan pengujian pada saluran cerna satwa Dugaan sementara harimau Sumatera tersebut mati diduga akibat terinfeksi kabel jerat setelah terkena jeratan Namun secara pasti akan menunggu hasil uji laboratorium forensik Usai nekropsi, petugas gabungan dari kepolisian dan BKSDA Aceh mengevakuasi ketiga bangkai tersebut dari lokasi Akibat medan yang sulit, para relawan harus beberapa kali istirahat dan mengumpulkan kembali tenaga Agar bangkai Sibelang bisa dipindahkan Sementara itu, Kepala Seksi Konservasi Wilayah 2 Subulu Salam, Hadi Sofian mengatakan Ketiga bangkai harimau telah dievakuasi ke kantor TNGL Aceh Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut Paul Hood bersama relawan Forum Konservasi Loser FKL dan Wildlife Conservation Society atau WCS Ikut membantu mengevakuasi bangkai harimau tersebut Tiga bangkai harimau sumatera ditemukan mati di kawasan ekosistem Gunung Loser Desa Ibu Boh, Kecamatan Mekek, Kabupaten Aceh Selatan, Kamis lalu Tiga bangkai harimau ini terdiri dari seekor induk dan dua anaknya Seekor jantan dan seekor betina Dugaan sementara harimau tersebut mati akibat terinfeksi pasca terkena jeratan babi Kondisi ketiga harimau tersebut juga sudah mulai membusuk Dan diperkirakan mati sejak 4 hingga 5 hari sebelum ditemukan Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Selatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh melepas liarkan lima ekor satwa yang dilindungi ke kawasan hutan Kelima satwa tersebut adalah tiga ekor oa siamang Atau yang dalam bahasa latinnya disebut simpalangus sindaktilos Satu ekor owalar atau hilobateslar Dan satu ekor kukang Niktisebus kawkang Kelima satwa tersebut merupakan satwa serahan dari warga kepada BKSDA Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan Saat diserahkan, kondisi satwa dalam keadaan sakit dan tidak terurus Setelah dirawat oleh dokter, satwa-satwa ini pun bisa dilepas kembali ke habitatnya Pelepasan satwa yang dilindungi ini sebagai upaya menjaga satwa tersebut dari ancaman kepunahan Satu dari hewan tersebut adalah owalar Owalar adalah primata endemik Aceh yang hanya bisa ditemui di beberapa daerah di Aceh Sebelum dilepas kembali, satwa tersebut direhabilitasi di kandang BKSDA Aceh Dengan melakukan perawatan dan kontrol pengobatan secara rutin Hingga kondisi satwa liar benar-benar sehat Kita lepaskan di Taman Wisata Alam Jantung Karena owalar itu hanya ada di Aceh Aceh Jaya, Aceh Besar, dan PD Dia endemiknya di sini Dan ada beberapa suara si amang juga di sini Jadi layak dilakukan di sini Dan jauh dari permikiran warga? Jauh, jauh sangat Kita kan tadi jalan kemana perjalanannya menuju kemari Dan ini kita berharap habituasinya di sini, di alam pun lebih baik BKSDA Aceh mengimbau agar masyarakat tidak memelihara satwa yang dilindungi Selain untuk menjaga keberadaan satwa di alam Primata juga bisa membahayakan manusia Jika dipelihara hingga dewasa Karena memiliki sumber penyakit menular yang bisa menjangkiti manusia Das Priyanisam Sami melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Tingginya angka positif kasus COVID-19 di Aceh Mengundang keprihatinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB Langsung berkunjung ke Aceh, Kepala BNPB Legend TNI Ganip Warsito Menyerahkan dua unit mesin pemeriksa hasil uji PCR Masing-masing untuk pemerintahan Kabupaten Aceh Besar dan Kodam Iskandar Muda Penyerahan mesin pemeriksa hasil uji PCR tersebut Dikarenakan tingkat testing dan tracing di Aceh yang masih rendah Selain mesin pemeriksa hasil uji PCR BNPB juga menyerahkan dua setengah juta helai masker kain dan masker medis Untuk pemerintah Aceh dan Kodam Iskandar Muda Serta mengimbau warga agar meningkatkan penggunaan masker Untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 Penyerahan bantuan berlangsung di kantor gubernur Aceh Usai menyerahkan bantuan, Ganip Warsito juga melakukan rapat evaluasi Dan koordinasi terkait kondisi terkini perkembangan COVID-19 di Aceh Menelapi tentang penambahan kasus Saya berarahkan bahwa apabila terjadi penambahan kasus Yang perlu kita perhatikan dan lakukan Yang pertama adalah itu pengendalian mobilitas Artinya harus daerah yang lonjakan kasusnya naik Harus ditekan mobilitasnya Nah bagaimana menekan mobilitas Maka dilakukan pembatasan-pembatasan Bantuan masker yang diterima pemerintah Aceh Langsung didistribusikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Masker akan dibagikan gratis kepada warga Yang melakukan aktivitas di luar rumah Dengan intensitas tinggi Seperti pedagang kaki lima Pedagang pasar dan pekerja warung kopi Mendapatkan kota masker itu sebesar 30 ribu 30 ribu fis Yang nantinya Ini dalam beberapa hari ke depan Akan kita seluruhkan kepada seluruh masyarakat Terutama yang Menjadi prioritas kami adalah Kondisi positif rate Aceh dalam tujuh hari terakhir Menunjukkan kenaikan angka 41,9 persen Atau tertinggi nomor 1 di Indonesia Sementara angka kematian di Provinsi Aceh Per 10 ribu penduduk per minggu Menunjukkan 2,5 persen Atau menduduki peringkat ke-15 di Indonesia Penerapan protokol kesehatan yang baik Dipastikan akan menurunkan angka positif rate Di kalangan masyarakat Das Priyanizam Sami melaporkan dari Kota Banda Aceh Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam berita Aceh Bagi Anda yang baru saja bergabung Berikut kami sajikan 3 berita utama Pada pagi hari ini Diduga akibat hubungan pendek arus listrik Satu rupo milik penjual lontong Di IDI Raya Musnah terbakar Lima satwa dilindungi Dilepasliarkan kembali ke habitatnya Puluhan warga Kota Padang Aceh Barat Menggerebek sepasang penghuni Sebuah penginapan Yang diduga terlibat prostitusi daring Masih rendahnya capaian vaksinasi Di Kabupaten Aceh Besar Mengharuskan petugas dari rumah sakit Mendatangi warung kopi Mereka menyasar pengunjung warung kopi Untuk divaksin Guna mencegah penyebaran COVID-19 Strategi mendatangi warung kopi Sebagai terobosan para vaksinator Menerapkan strategi vaksinasi Sistem jemput bola Warung kopi sebagai tempat warga Berkumpul untuk beristirahat Dan menikmati waktu bersama teman Dan kerabat Suasana warung kopi Di Jalan Soekarno-Hatta Banda Aceh Sabtu pagi sedikit berbeda Selain pengunjung Juga terlihat tenaga medis Dan vaksinator Tengah melayani pelanggan Ternyata tengah berlangsung Vaksinasi untuk masyarakat umum Dengan memilih tempat warung kopi Seratusan pengunjung warung kopi Divaksin COVID-19 pada Sabtu Vaksinasi COVID-19 gratis Inisiatif pengelola warung kopi Bekerja sama dengan rumah sakit umum Daerah Indrapuri Aceh Besar Pemilihan warung kopi Sebagai strategi menjaring warga Yang enggan datang ke lokasi vaksinasi Atau rumah sakit Tentunya saya melihat kebiasaan masyarakat Khususnya kota Banda Aceh Yang biasanya sering nongkrong ke warung kopi Yang biasanya sering pergi ke tempat yang umum Jadi saya mengambil sesuatu cara Yang mengajak masyarakat untuk Oh vaksin tidak harus ke rumah sakit Vaksin tidak harus ke puskesmas Jadi vaksin bisa kita bareng sambil santai Sambil ngopi Yang itu kejuan kita Pengunjung warung kopi umumnya Divaksin dosis pertama dan kedua Namun petugas juga menyediakan Enam vial vaksin Moderna Guna melayani tenaga kesehatan yang mendaftar Sebagai penerima vaksin dosis ketiga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Indrapuri Bunaya Putra menjelaskan Selain pengunjung Karyawan warung kopi pun ikut divaksin Sebenarnya secara kerja vaksin ini Hampir sama Demikian juga efektivitasnya Vaksin Sinovac sudah mempunyai sertifikat Emergency Use in Authorization dari Badan POM Dan juga sertifikat halal dari MUI Dengan efektivitas 65% Kemudian Moderna juga Setelah mempunyai sertifikat di MUI juga Dan juga sertifikat halal oleh MUI Jadi agar tidak lagi timbul pertanyaan Yang beredar amakah vaksin ini halal atau tidak Sekarang saya bisa katakan Ini sudah melewati oleh kedua macam sertifikat tersebut Tidak kurang dari 116 pengunjung berhasil divaksin saat itu Strategi ini dinilai mampu mendekatkan warga Dengan program vaksinasi Termasuk warga yang enggan datang ke fasilitas kesehatan Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Puluhan warga menggerebek pasangan non-murim Di salah satu penginapan Di kawasan Kutapadang Kabupaten Aceh Barat Jumat malam Warga kesal lantaran penginapan tersebut Diduga kerap dijadikan lokasi transaksi prostitusi daring Saat penggerebekan Jumat tengah malam Seorang wanita berinisial WRS Ditemukan berada di dalam kamar Dengan seorang lelaki hidung belang Berinisial FW Warga juga menangkap basah mereka Menginap satu kamar tanpa ikatan pernikahan Meskipun telah berulang kali digrebek warga dan petugas Namun perbuatan asusila tetap saja terulang Untuk menghindari amukan masa Aparat desa melaporkan mereka ke Polisi Syariah Atau WH untuk diproses Petugas pun meminta keterangan keduanya Selain menemukan uang yang diduga hasil transaksi Petugas juga mendapatkan kemasan alat kontrasepsi Dalam menjalankan praktik prostitusi daring Tersangka diduga dibantu seorang penjaga penginapan Untuk menentukan transaksi jadwal via online Setiap pesanan ditetapkan harga hingga 2 juta rupiah Kepala desa Kuta Padang Safri Zal kesal Karena pengelola penginapan masih saja menyediakan jasa prostitusi Pihaknya meminta pemerintah daerah untuk mencabut izin usaha penginapan tersebut Kondisi semacam ini mungkin sudah berulang kali Mungkin kalau mau jelas ada catatan di Coba dicek berapa kali sudah Malah kalau tidak salah saya sudah ada pernyataan Kalau terulang satu kali lagi izin dicabur ditutup Kami langsung akan membuat rapat nanti Memanggil tuhape dan tokoh masyarakat Mungkin kami akan menyurati upati Untuk agar mempertimbangkan izin usaha losmen ini Setelah diperiksa petugas menggiring keduanya ke kantor Satuan Polisi Pamung Praja dan wilayatul Hisbah Satpol PPWH Aceh Barat Selain pasangan non-muhrim Dua penjaga penginapan yang diduga sebagai mucikari Ikut ditahan hingga pemeriksaan selesai Kasatpol PP dan WH Dodi Bimasaputra menegaskan Praktik prostitusi daring memang sudah terencana Beberapa isi pesan di telepon genggam tersangka Mengarah pada transaksi Di handphone mereka ada transaksi Yang menyatakan bahwasannya sudah bisa Disini belum bisa dan berikut dengan-dengan Angkanya juga sudah ada Berapa angkanya itu? Itu angkanya kalau kami lihat Tadi kami di handphone sekitar hampir 2 jutaan Hampir 2 jutaan Pasangan non-muhrim dan dua pria penjaga penginapan ini Pindah bermalam di tahanan Satpol PPWH Mereka terancam cambuk masing-masing 100 kali Sesuai dengan kanun atau perda jenayat syariat Islam Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri Selamat beraktifitas Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!